Intro Selamat siang pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali kadir menjumpai Anda Edisi Jumat 30 Juni 2023 Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya Ya memirsa informasi pertama diawali Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Mengagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 kg Polisi menangkap satu orang pelaku yang diduga sebagai kurir Inilah rekaman detik-detik petugas kepolisian dari Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Mengagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu di Kota Medan Pada video tersebut petugas yang menggunakan mobil menghentikan laju kendaraan Seorang pria yang diketahui bernama Okvi Rinaldi warga Aceh Besar Ketika diberhentikan polisi langsung menangkap pelaku dan kendaraannya dilakukan penggeledahan Usai digeledah petugas mendapatkan satu karung plastik yang isinya narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 kg Pelaku langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan mendalam Kasubdit Penas Polda Sumatera Utara AKBP Hermansyah mengatakan Awalnya tim mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Aceh Yang akan dikirim ke Kota Medan Berdasarkan laporan tersebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan Dan didapati adanya satu unit mobil yang melintas dengan ciri-ciri yang sama di informasi masyarakat tersebut Pada saat ini terlihat dengan plat mobil yang sama, mobil yang warna silver langsung diikuti Dan setelah dibuntuti sampai S.M.Raja ketika yang mengikuti ini merasa curiga dengan mobil yang telah dibuntuti Maka kita langsung memepet daripada kendaraan tersebut Dan hasilnya Alhamdulillah memang benar Ditemukan di dalam mobil tersebut sabu ya berisi 10 kg yang berada dalam mobil tersebut Pemirsa sebuah minibus Honda Bernopol BK1872NS di Kota Tebing Tinggi digilas kereta api Siantar Express Jurusan Medan Pematang Siantar Dalam kejadian tersebut ibu dan anak selamat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat Kejadian ini tepatnya di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar, Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Akibat kejadian ini ibu dan anak nyaris tewas Beginilah kondisi minibus Honda milik korban Carmilla, warga Jalan Gunung Arjun, Kelurahan Mekar, Sentosa, Kota Tebing Tinggi Kondisi rusak berat dan ringset di bagian seluruh bodi akibat ditabrak kereta api Sementara korban ibu bersama anak yang berada di dalam mobil nyaris tewas dan langsung dilarikan ke rumah sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Warga yang berada di lokasi kejadian langsung berbondong-bondong melihat korban di dalam mobil Dan melihat korban bersama anaknya minta tolong Lalu warga langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat Menurut keterangan saksi Rido mengatakan sebelum kejadian korban bersama anaknya dengan mengendarai mobil Datang dari arah Jalan Gunung Arjuna menuju Jalan Yosudarso Sesampai di perlintasan ril kereta api yang tidak ada palang pintu Diduga korban tidak mendengar dan melikat datangnya kereta api siantar ekspres jurusan medan menuju pematang siantar Akibatnya peristiwa tabrakan pun tidak bisa dihitar hindar sehingga mobil yang dikemudikan korban Langsung digilas dan mobil korban pun sempat terseret sepanjang 10 meter dari lokasi awal kejadian Saat dikonfirmasi awak media di lokasi kejadian Pihak dari kepolisian saat lantas polras tebing tinggi belum bisa memberikan keterangan Warga berharap kepada pihak PT KAI untuk segera memasang palang perlintasan kereta api Agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan Ya pemirsa sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini Pemirsa ratusan prajurit TNI bersama warga sekitar melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriyah di Kodam 1 Bukit Barisan Pada momen haraya Idul Adha atau Idul Kurban dimaknai berkurban untuk menghilangkan sifat kebinatangan Ratusan prajurit TNI dan warga sekitar lingkungan Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriyah Di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan di jalan Gatot Subrotomedan pada kamis pagi Hari Raya Idul Adha pada hakikatnya mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail Agar disembeli untuk meraih ridho Allah SWT Karena keikhlasan Nabi Ibrahim Allah menggantikannya dengan seekor kibas Hal tersebut disampaikan Ustadz Haji Saholid Nasution dalam tausia singkatnya Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail ini kemudian disyariatkan dalam Islam Agar umat muslim pada setiap hari raya Idul Adha dapat berkurban Ada tiga pelajaran penting dari syariat Idul Adha Di antaranya adalah penyembelian hewan kurban sebagai simbol penyembelian egoisme Dan sifat-sifat hewan dalam diri manusia Makna kedua menjunjung kebenaran sebagai kunci kebahagiaan Dan makna ketiga sebagai umat muslim Harus menghindari pesimis dan optimis mengharap ampunan dari Allah SWT Pada momen hari raya Idul Adha 1444 Hijriah Yaitu berkurban bukan hanya menyembeli hewan kurban Melainkan mampu menghilangkan hawa nafsu seseorang yang berkurban Berkurban bukan hanya sekadar menyembeli hewan kurban Tetapi juga memberi pelajaran bagi kita Untuk mampu menyembeli hawa nafsu bejet kita Sifat kebedaan dengan kita Dan menghidupkan muhiyah Dengan banyak bersabar Berkuasa Baik membaca Al-Quran Solat Ruha Solat Alam Dan lain-lain sebagainya Pada hari raya Idul Adha 1444 Hijriah ini Kodam Satu Bukit Barisan Menyembeli hewan kurban Sebanyak 10 ekor sapi Dan 7 ekor kambing Pada hari raya Idul Adha 1444 Hijriah Kapolda Sumatera Utara Memberikan bantuan hewan kurban Kepada umat muslim di Tapanuli Utara Diharapkan bantuan yang diberikan Dapat bermanfaat Dan menjadi berkah bagi sesama Kapolda Sumatera Utara Memberikan bantuan Satu ekor kurban Kepada umat muslim Yang diserahkan langsung Oleh Kapolres Taput AKB Johansin Sianturi Di Tapanuli Utara Yang diserahkan kemarin Di Mapolres Taput Hewan kurban tersebut Diterima langsung oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Taput Muslim Simorangkir Menurut Kapolres Taput Pemberian bantuan hewan kurban Berupa satu ekor sapi Merupakan bantuan Kapolda Sumut Irjen Pol Pancasiman Juntak Dalam hari raya Idul Adha 1444 Hijriah Bantuan tersebut Diterima Wakil Ketua Mu'i Taput Dan mengucapkan terima kasih Kepada Kapolda Sumut Yang telah memberikan bantuan Kepada umat muslim di Taput Pemberian bantuan hewan kurban ini Bertempat di Mapolres Taput Dalam menyemarakan Dan sebagai wujud tali silaturahmi Di jajaran Polres Taput Setelah melaksanakan Solat Idul Adha Polres Taput juga melaksanakan Penyembelian hewan kurban Untuk dibagikan kepada Personil Polres Taput Serta masyarakat sekitar Pemberian ini menjadi jalan Menjadi jalan Kepada keselamatan beliau Kebahagiaan beliau Dan juga kesuksesan beliau Untuk bisa nanti dalam karirnya Dalam kurban sehari-hari Dan juga dalam keluarga beliau Wali Kota Medan Jamin Lubis Kecamatan Medan Tembung yang merupakan Poskorelawan Bobi Nasution Proses penyembelian hewan kurban ini Dilaksanakan setelah Solat Idul Adha Di kawasan Mabar Kecamatan Medan Delhi Dengan didampingi Sejumlah kerabatnya Wali Kota Medan Hadir dan menyaksikan langsung Proses penyembelian hewan kurban Yang disaksikan warga sekitar Bobi menyebut momentum Idul Adha 1444 Hijriya Dan berkurban Merupakan simbolis keikhlasan Dalam beramal Sesuai ajaran Dan tuntutan agama Islam Daging hewan kurban ini Dibagikan kepada warga sekitar Dan juga fakir miskin Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Berharap Dapat berbagi sukacita Kepada fakir miskin Dalam suasana Idul Adha Sementara itu Masyarakat Hamparan Perak Kabupaten Delhi Serdang Melaksanakan penyembelian Hewan kurban Dengan cara bergotong royong Sekaligus meningkatkan Silaturahmi Dan keimanan Kepada Allah SWT Beginilah aktivitas Masyarakat Kelambir 5 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Delhi Serdang Secara bergotong royong Melaksanakan penyembelian Hewan kurban Di salah satu halaman Pekarangan rumah warga Penyembelian hewan kurban Merupakan kegiatan rutin Setiap tahunnya Dilaksanakan Masyarakat Dusun 13 Emplasmen Kelambir 5 Kebun bahkan Sebagai tradisi Untuk berkumpul Bersama keluarga Salah seorang warga Mita Zahara Mengatakan Memasuki libur panjang Idul adha yang ditentukan Oleh pemerintah Saat ini Tentunya dimanfaatkan Untuk berlibur Berkumpul bersama keluarga Dirinya yang kesehariannya Bekerja tanpa mengenal Lelah di salah satu Instansi pemerintah Memanfaatkan momentum Idul adha untuk Menikmati liburan Bersama keluarga Maupun kerabat terdekat Apalagi di tengah Suasana pedesaan Dengan udara yang Sejuk dan segar Momentum idul adha Yang dirasakannya Banyak memberi manfaat Untuk meningkatkan Silaturahmi Dan menjadi Insan bertakwa Ketua panitia kurban Zainal Arifin mengatakan Idul adha memiliki Makna bagi umat muslim Sekaligus mengenang Sejarah atas pengorbanan Nabi Ibrahim Terhadap anaknya Nabi Ismail Untuk bertakwa Kepada Allah SWT Makna kurban Bagi umat islam Yaitu yang pertama Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dan yang kedua Kurban ini adalah Untuk membantu Pakir-paksir miskin Ataupun kaum berapa Yang tidak mampu Akan memberikan dagingnya Dan insyaallah Orang-orang yang tidak mampu Tersebut dapat menerima Manfaat Daripada daging ini Meski terjadi Perbedaan dalam Pelaksanaan Solat Idul Adha Namun di Delhi Serdang Pelaksanaan penyembelian Hewan kurban Dilakukan serentak Pada hari Kamis Atas dasar Pengumuman pemerintah tersebut Umat muslim di tanah air Secara serentak Melaksanakan Solat Idul Adha Dan pemotongan Hewan kurban Seperti yang dilakukan Ratusan warga Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Delhi Serdang Yang antusias melaksanakan Solat Idul Adha Dan penyembelian Hewan kurban Pelaksanaan Solat dilakukan Di halaman Dan Masjid Al-Khairat Dusun 4 Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Bertindak sebagai khotib Dan imam adalah Ustadz Sudarwis Menurut Kepala Dusun 4 Harianto mengatakan Untuk tahun ini Masjid Al-Khairat Dusun 4 Menerima 2 ekor sapi Dan 7 ekor kambing Pemotongan Hewan kurban ini Sudah senantiasa Dilaksanakan di depan Halaman Masjid Al-Khairat Hewan kurban ini Adalah hasil dari Tabungan yang dikumpulkan Warga Khususnya Dusun 4 Desa Wonosari Sementara Panitia Kurban Kemudian Muhammad Amri Mengatakan Untuk Kepanitiaan Sudah ditentukan Tugas masing-masing Seperti menyembeli Menguliti Menyingcang Serta membagikan Kepada masyarakat Obat muslim di kecamatan Masjid Al-Khairat Kabupaten Toba Tetap diantarkan Daging kurbannya Sampai ke rumah Agar tidak ada antrian Sebelumnya Pihak Panitia Kurban Telah mendata Warga Jemaah Masjid Al-Hidayah Porsaya Sebanyak 400 Kaka Yang akan mendapatkan Daging kurban Nantinya sesuai Dengan kupon Yang telah dibagikan Ada pun Hewan kurban Yang disembeli Di Masjid Al-Hidayah Porsaya Kali ini Terdiri dari 12 ekor sapi Dan 4 ekor Kambing Namun Jika dibandingkan Dengan tahun lalu Jumlah ini Bertambah Untuk tahun ini Yang berasal dari Jemaah Masjid Al-Hidayah Porsaya sendiri Sementara itu Untuk hewan kurban Yang telah diserahkan Warga Jemaah Terdiri dari Untuk 1 ekor sapi Dibagi dengan 7 warga Jemaah Dan untuk 1 ekor kambing Hanya ditanggung Oleh 1 orang saja Supriyadi juga Menambahkan Kendati status Pandemi COVID-19 Sudah berubah Menjadi endemi Aturan sholat Tetap dihimbau Menaati protokol kesehatan Yang selama ini Sudah menjadi Kebiasaan Hal tersebut Telah menjadi Kebiasaan baik Yang harus dipertahankan Seperti mencuci tangan Ketika bertemu orang Tetap menjaga jarak Dan lain sebagainya Seperti yang kita lihat Di hal ini Sedang pelaksanaan Pemotong Hewan kurban Terima kasih Kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Yang setiap hari Setiap tahun Setiap pelaksanaan Pemotongan kurban ini Terus Diawasi oleh Dinas Kesehatan Yaitu langsung Turun tangan Dokter hewan Yang ada di Kabupaten Toba Toba ini Terima kasih Polres Labukan Batu Melibatkan pulukan personel Sat Bin Mas Dan Intel Kam Polres Labukan Batu Mendistribusikan langsung 1.285 bungkus Daging kurban Kepada masyarakat Secara Door-to-door Untuk menyemarakan Idul Adha 1444 Hijriah Polres Labukan Batu Dan Polsek Jajaran Menyembeli 27 Dari 29 Hewan kurban Secara serentak Yang dipusatkan Di kalimat belakang Masjid Al-Iman Bayangkara Polres Jalan HM Tamrin Rantau Perapat Labukan Batu Kapolres Labukan Batu AKBP Jamis Hasundungan Huta Julu Menjelaskan Dalam rangka Menyambut Hari Bayangkara Ke-77 Dan merayakan Idul Adha 1444 Hijriah Bihaknya Menyembeli 27 Hewan kurban Yang akan Disalurkan Oleh personel Sat Bin Mas Dan Intel Kam Kepada masyarakat Yang telah didata Secara door-to-door Penyembelihan Dengan konsep Kurban Polri Presisi ini Sendiri Dilaksanakan Oleh seluruh Personel Dari tingkat Mabes Polri Polda Sumut Hingga di tingkat Polres Hal ini Dilakukan Sebagai bentuk Rasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Daging hewan kurban Dapat memberi Manfaat Bagi masyarakat Dengan demikian Mampu mendekatkan Polri Dengan masyarakat Dan Polri Kedepannya Semakin dicintai Oleh masyarakat Ini kali ini Kita yang mengantar Kita yang mengantar Door-to-door Kepada masyarakat Jadi masyarakat Yang sudah Kita daftarkan Untuk sebagai penerima Dari kurban Dari perselabuan batu Kali ini Silah-silahkan menunggu Dan akan kita antarkan Dengan tim Yang telah kami siapkan Salah satunya Dengan tim Babin Kam Timmas Yang tadi sudah Kita lepas Untuk mengantar Hewan kurban Kepada masyarakat Selain melakukan Penyembelikan Dan pendistribusian Secara langsung Polres Labukan batu Juga telah menyerahkan Dua ekor Hewan kurban Kepada perwakilan Aliansi Umat Dan Ormas Islam Dan juga Wartawan Labukan batu Pemirsa informasi Lainnya Datang dari Kesadaran Warga Belibis Lingkungan 18 Medan Sunggal Meningkat Dengan berkurban Sebanyak 8 ekor Sapi dan 5 ekor Kambing Pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Di Medan Termasuk Di Medan Sunggal Terlikat Pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Jemaah Jemaah Musola Al-Hidayah Jalan Belibis Lingkungan 18 Medan Sunggal Berkurban 8 ekor Sapi Dan 5 ekor Kambing Kemarin Jemaah Musola Al-Hidayah Mempersiapkan Daging Kurban Yang akan Dibagikan Ke masyarakat Sekitar Di lingkungan 18 Dengan Membagikan Kupon Daging Kurban Sebanyak 500 Kupon Warga Yang telah Mendapatkan Kupon Daging Kurban Terlihat Mulai Berdatangan Untuk Menukarkan Kupon Kepada Panitia Kurban Panitia Kurban Haji Dharma Sucipto Mengatakan Antusias Masyarakat Dalam Berkurban Pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Meningkat Dibanding Dengan Tahun Lalu Yang kita Bagikan Kepada Warga Itu Ada 542 Kupon Alhamdulillah Bahwa Ini Keliatannya Tahun Ketahun Kita Ada Peningkatan Memang Untuk Jumlah Sapi Ini Sama Dengan Tahun Lalu 8 Ekor Tetapi Untuk Jumlah Kambing Pada Tahun Ini Kita Meningkat 5 Ekor Dari Sebelumnya Kita 3 Ekor Saya Kira Ini Merupakan Hal Yang Baik Di Mana Kita Selepas Dari Pandemi Covid Keliatannya Geliat Ekonomi Masyarakat Mulai Membaik Panitia Kurban Masjid Al-Hadona Kecamatan Balige Kabupaten Toba Melaksanakan Kegiatan Penyembelian Hewan Kurban Sebanyak 12 Ekor Sapi Dan 4 Ekor Kambing Acara Penyembelian Hewan Kurban Dilaksanakan Pada Usai Pelaksanaan Sholat Idul Adhan Dengan Bergotong Royong Melakukan Penyembelian Hewan Kurban Pantauan Di Lapangan Warga Jamaah Yang Bergotong Royong Melaksanakan Penyembelian Hewan Kurban Sangat Antusias Terbagi Dalam Kelompok Sebelumnya Panitia Telah Membagikan Kupon Pengambilan Daging Kurban Kepada Anggota Masyarakat Sebanyak 600 Kaka Yang Berhak Menerimanya Sementara Itu Ketua Panitia Kurban Bukharuddin Harha Mengatakan Kupon Yang Telah Dibagikan Tersebut Dapat Ditukarkan Dengan Daging Kurban Pada Hari Ini Dimulai Pukul 2 Siang Hingga Selesai Bukharuddin Juga Menjelaskan Bahwa Jamaah Yang Berkurban Pada Tahun Ini Bertambah Jika Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Pelaksanaan Kurban Merupakan Hal Penting Bagaimana Mengaplikasikan Dan Menginspirasi Kurban Dalam Kehidupan Sebagaimana Dicontohkan Nabi Ibrahim Yang Rela Berkurban Menyembeli Anaknya Ismail Demi Kecintaan Dan Ketakuan Kepada Sang Khalid Diharapkan Pula Bahwa Kegiatan Ini Dapat Berlangsung Setiap Tahun Sebagai Wujud Kepedulian Terhadap Masyarakat Sekitar Terlebih Masyarakat Yang Kurang Mampu Ya Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Di Sumatera Utara Hari Ini Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Putri Rahmadan Izin Terima Kasih Atas Perhatian Anda Selamat Siang Dan Sampai Jumpa Sampai